Sekali di TPS, di tempat pemutan suara, di dalam bilik suara, saudara-saudara punya kekuasaan di tanganmu. Saudara-saudara akan menentukan masa depan Indonesia, 5 tahun ke depan. Tapi, tapi 5 tahun ini sangat penting. Kita sekarang berada di tengah persimpangan jalan. Kita mau menuju negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang kaya, negara yang rakyat yang makmur, negara yang tidak ada kemiskinan. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang benar, saudara-saudara. Silahkan ikuti hati nurani-mu. Saya minta dukunganmu, saudara-saudara. Saya minta mandatari rakyat Indonesia. Saya Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kami siap. Kami sudah siapkan tim yang hebat. Kami sudah siapkan otak-otak terbaik bangsa Indonesia. Putra Putri terbaik bangsa Indonesia. Kami sudah menyiapkan pakar-pakar yang mengerti, yang akan berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia, saudara-saudara. Karena itu, berilah kami mandat. Gunakan kekuasaanmu. Pilih nomor dua, pilih yang akan membela bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan saya cintai. Saya berdiri di depanmu. Saya berdiri di depanmu. Saya bisa mengatakan kepada anda semua, Saya sejak muda. Saya sejak masih remaja. Saya berkali-kali untuk membela bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu, Saya tidak rela. Ada maling-maling dan korokor-korokor yang mencuri, mencuri uang Indonesia. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Rakyat saya masih ada yang miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Ada-ada Indonesia kurang gizi. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Ada orang tua yang susah berobat kalau dia sakit. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Ada ibu-ibu yang sedih melihatnya, melihat anaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya tidak rela. Saya ingin melihat Indonesia, rakyatnya senyum. Rakyatnya sejahtera. Tiap orang tua tenang. Tiap orang tua gembira. Lihat anak-anak yang sehat. Anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang sekolah dengan baik. Anak-anak yang mendapat penghasilan yang cukup, yang layak. Sebagaimana bangsa yang terhormat sebenarnya kalian. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, saudara-saudara sekalian. Saya pernah, saya pernah rival Pak Joko Widodo. Saya pernah berseberangan dengan Pak Joko Widodo. Tetapi, dalam rivalitas kita, dalam persaingan kita, tidak pernah di dalam hati kita, Kita saling membencik, saling mengejek, saling menghilang, saling menfitnah, tidak pernah kita saling menghargai, kita saling menghormati. Sebagaimana kita adalah anak-anak Indonesia. Selamat menikmati.